Halo guys, bertemu lagi dengan Mail kali ini Kali ini bukan Upin atau Ipin guys Kita berjumpa dengan Mail Nah sekarang Mail sudah ada di depan rumah Upin Upin sudah pergi bekerja Untung saja Mailnya tidak terlambat guys Karena tujuan Mail datang ke sini Itu mau meminjam mobil ini Karena aku lihat Upin dan Ipin main hari minggu lalu Pokoknya aku lihat dah Dan aku bilang sama Upin dan Ipin untuk pinjam Dan mereka mengizinkan Waduh Hai Paman Kamu tidak bekerja di Pertamina hari ini? Oh tidak Mail Aku sedang libur Oh begitu ya Waduh ternyata dia punya hobi lain guys Jadi fotografer Dari tadi dia duduk di sini Fotoin air mancur ini guys Waduh oke Sekarang Wah aku senang sekali guys Tidak sabar pengen main mobil ini Aku akan keliling kota membawa Mobil Mr. Bean yang dikasih pinjam Sama Upin dan Ipin guys Wih keren sekali nih Oke Kalau begitu kita langsung saja ya Mail langsung naik guys Wow Gila guys Tapi kenapa kalau kita pakai kendaraan Ada kayu-kayunya begini ya Aku gak tahu guys Yang penting kita pergi main dengan mobil ini Let's go Aku mau bawa mobil ini kemana ya Kita coba jalan-jalan ke bukit yuk guys Let's go Aku mau pergi ke bukit Lewat sini aja deh Oke Nah 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 Oke Kita menuju ke bukit nih Main di bukit biar lebih aman Aku tidak mau main di jalan raya guys Karena kalau terjatuh pasti akan banyak lukanya Sedangkan kalau di bukit kan banyak rumput Jadi ada kemungkinan tidak terluka guys Jadi kita main di bukit aja ya Let's go Wah ngomong-ngomong ini mobil siapa yang buat ya seperti ini ya Aku penasaran siapa yang buat mobil ini Wah jangan-jangan teman Upin dan Ipin yang di bengkel itu si Wawan guys Waduh bener juga ya Dia kan hebat buat modifikasi mobil Ada kemungkinan ya guys ya Oke guys Wah kenapa langit tiba-tiba berubah jadi gelap Sepertinya mau hujan nih Wah sudah hujan guys Aduh bagaimana ini Wah tidak apa-apalah Eh suaranya Oh tidak ada suara Oke kita Wah jadi berat mobilnya kalau menaiki tanjakan seperti ini guys Wah gokil dah Wah ternyata mobilnya Lumayan tidak terlalu kuat guys ya Dia Oh ternyata kalau diturunan dia jadi cepat guys Wah aku meluncur Wah 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 Tolong Waduh Wah Jangan jatuh di laut dong Wah Oke guys Waduh Gokil mobil ini guys Gokil Kalian lihat Mobilnya luar biasa Aku Bahasa nih Oh ayo Cari tempat untuk bertedudul sebentar ya guys Sampai hujannya redah Wah jangan-jangan hujannya seharian penuh lagi nih Waduh Aku parkir disini Eh enggak Enggak ada penutupnya Oh di bawah sini guys Nah di bawah sini nih Wah Tuh kan Disini bisa Enggak terkena hujan Eh Kok terkena hujan ya Hah Di bawah sini terkena hujan guys Bagaimana ini Bagaimana ceritanya Aku ada di bawah Lah Lah kena juga guys Astaga Coba kalau disini Kena juga Gak ada yang tertutupi ya Aduh Berarti hujannya deras Deras sekali guys Langit tadi masih kelihatan guys Sekarang udah gak kelihatan Malah gelap sekali Lebih baik aku bawa ke rumah guys Let's go Ayo Kita bawa ke rumah dulu teman-teman ya Nanti Kalau mail kelamaan Karena air hujan bisa sakit guys Ini aja Suara mail udah pilek Jadi kita langsung bawa ke rumah mail ya Let's go Nanti kita balikin Kalau Upin dan Ipin Sudah pulang dari bekerja guys Eh Ipin gak bekerja ya Oh Ipin gak bekerja Tapi tidak apa-apalah Aku bawa ke rumahku dulu guys Let's go Cara cepat menuju ke rumah mail Lewat disini Kita masuk ke bawah Oh bisa lewat gak disini Oh bisa guys Kirain tinggi sekali mobilnya Nah kita lurus-lurus Terus kita masuk ke lorong kecil guys Biar cepat sampai di rumah mail Ada mobil ya Gak kelihatan guys Soalnya Tertutup sama Ah ini dia Bisa gak ini Jangan-jangan cuman lorong motor lagi Oh bisa guys Luas ternyata Nah ini dia rumahku Temen-temen Kita parkir di samping rumah ya Yah ada yang parkir Bapak mail pulang duluan Aku parkir di depan saja Kalau begitu cepat masuk guys Cepat masuk Let's go Waru Waru Huhuhu Huhuhu Huhu Huhu Terima kasih.